Intro Bupati Toraja Utara Kalatiku Pembunan bersama Yosia Rinto Kadang Wakil Bupati Toraja Utara Jumat Siang Kompak menghadiri rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses DPRD Masa Sidang 1 November 2019 Februari 2020 di kantor DPRD Toraja Utara Selain melakukan penutupan masa sidang pertama Pembukaan masa sidang 2 Maret Juni 2020 ini Diawali penyampaian hasil reses dari tiap daerah pemilihan Yang dihadiri 22 anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara Rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses DPRD tersebut Juga dihadiri dan di 1414 Tanah Toraja Kapolres Toraja Utara, Sekda Toraja Utara Para asisten serta Kepala OPD dan SKPD Pemkap Toraja Utara Setelah rapat sidang penyampaian hasil reses dan aspirasi masyarakat Ditutup dengan penyerahan hasil reses DPRD kepada Pemkap Toraja Utara Pembukaan masa sidang 2 tahun sidang 2019 2020 Dengan resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum Pempatan Toraja Utara pada masa sidang 2 Mulai pada hari Tams 6 Februari 2020 Untuk itu, seluruh staf sekretaris sekretariat DPRD Di luang lapat paripurna yang terhormat Yang pertama tahun 2019 Terima kasih telah menonton!